Selamat datang di channel Youtube Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Apakah Sobat ATR BPM tahu mengenai persyaratan permohonan sertifikat pengganti karena hilang? Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, Untuk persyaratan yang pertama yaitu Lampiran 13. Isi formulir Lampiran 13 dan ditandatangani di atas matrai. Persyaratan yang kedua yaitu Surat Kuasa. Isi Surat Kuasa apabila dikuasakan dan ditandatangani di atas matrai. Untuk persyaratan yang ketiga yaitu KTP dan Kartu Keluarga. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dan Kuasa apabila dikuasakan. Persyaratan yang keempat, Akta Pendirian, Perubahan, dan Penegasan Badan Hukum. Bagi Badan Hukum, Fotokopi Akta Pendirian, Perubahan, serta Pengesahan Badan Hukum yang telah dilegalisir. Untuk persyaratan yang kelima yaitu Sertifikat. Fotokopi Sertifikat jika ada. Persyaratan yang keenam, Surat Pernyataan Sumpah. Surat Pernyataan di bawah sumpah oleh pemegang hak atau yang menghilangkan. Persyaratan yang ketujuh yaitu Lapor Kehilangan dari Kepolisian. Surat Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian setempat. Demikian informasi persyaratan dari Permohonan Sertifikat Pengganti Karena Hilang. Terima kasih.